Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan contoh di video sebelum ini, di mana kita akan mengubah urutan integral lipat 3 tanpa menggunakan gambar sama sekali. Oke, untuk mengingatkan bahwa sistem pertukaran ini kita akan memanfaatkan integral lipat 2, dalam arti kalau kita mau melakukan pertukaran urutan integral di dalam, kita akan pandang X itu sebagai konsantra di dalam ini. Jadi kita bisa mengerjakan integral lipat 2 saja. Kemudian kalau misalnya kita mau melakukan pertukaran urutan di luar, kita akan anggap integral paling dalam ini sebagai suatu fungsi saja. Kita anggap sebagai fungsi saja seperti ini. Jadi kita tetap bekerja di integral lipat 2 juga. Oke, yang paling pertama, misalkan DZ, DY, DX, kita ingin ubah dia jadi DY, DZ, DX. Nah, perubahan yang terjadi hanya di bagian dalam saja, sehingga kita anggap X yang paling luar ini, kita anggap saja dulu konsanta di bagian dalamnya. Nah, jadi kita anggap X ini suatu bilangan yang fix di sini. Nah, sekarang kita bekerja di integral lipat 2, di mana initial intervalnya kita punya, Y itu di antara 0, 2, Z itu di antara 0 sampai ini semua. Saya akan tulis detail di contoh pertama saja, lalu setelahnya tidak terlalu detail lagi. Ini masih sama seperti di video sebelumnya, karena kita mau ubah DZ, D jadi DY, DZ. Berarti Z ini harus kita buat sebagai interval yang lebih luas. Dalam arti, kita harus mengambil minimum yang ini dan maksimum yang ini terhadap Y di antara 0 sampai 2. Nah, karena 0 itu konstan, kita tidak perlu bekerja di sini, kita kerjanya di sini saja. Nah, tentu saja maksimum dari ini saat Y-nya 0, kita dapat 8-3X. Nah, inilah yang kita pakai sebagai batas baru untuk interval Z. Sedangkan untuk Y-nya seperti apa? Untuk Y-nya kita lakukan irisan antara interval ini dengan Y yang ada di interval ini. Nah, di sini kita harus sendirikan dulu nih Y-nya. Karena Z-nya seperti ini, Y-nya kita dapat begini. Ya, sudah disendirikan, baru kita lakukan irisan dengan dia. Nah, sementara kita tidak tahu siapa yang lebih kecil antara 2 sama ini, jadi irisannya kita tulis seperti ini saja dulu. Ya, dan dapat Y-nya di antara 0 sampai ini semua. Nah, dari sini sebetulnya kita sudah selesai melakukan pertukaran integralnya. Di mana Z-nya sekarang batasnya dari 0 sampai 8-3X dan Y-nya dari 0 sampai minimum ini semua. Nah, bagaimana caranya kita membongkar ini lebih lanjut? Ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Pada dasarnya kita melihat nilai yang sama di antara mereka semua ini. Atau di sini kita juga bisa mencari, misalkan, nilai Z yang sedemikian sehingga 2-nya lebih kecil sama dengan ini semua. Ya, kenapa kita mencari nilai Z? Karena setelah DY sekarang adalah Z. Jadi kita harus fokus di situ. Oke, nah kita dapat Z-nya lebih kecil sama dengan 4-3X. Dalam arti, selama Z-nya lebih kecil dari ini semua, minimum dari semua ini adalah 2, karena 2-nya lebih kecil dari ini. Oke, nah di luar dari ini kita akan mempunyai minimum dari dia adalah yang pecahan ini ya. Oke. Nah, dengan demikian kita harus pecah nih wilayah integral dari Z. Ya, dari 0 sampai 4-3X dan 4-3X sampai 8-3X. Jadi kita punya seperti ini. Ya, kalau Z-nya di antara ini, Z-nya kan lebih kecil dari 4-3X. Ya, gini ya. Jadi ini berlaku nih, minimumnya kita dapat 2, sedangkan di posisi 1 lagi kita dapat minimum yang ini jadi pecahannya. Nah, sebenarnya sebelum kalian bisa menuliskan ini semua, kita itu perlu mengecek apakah 4-3X ini ya, benar-benar positif atau enggak, karena bisa jadi 4-3X dan 0 ini urutannya salah, gitu. Nah, kebetulan X-nya itu di antara 0 sampai 1, jadi ini tidak ada masalah ya. 4-3X itu pasti positif. Oke, ya, ini sudah semua ya. Kita sudah berhasil mengubah urutannya menjadi DY, DZ, DX. Antara kalian mau menggunakan bentuk yang ini, atau menggunakan bentuk yang ini. Oke, selanjutnya kita ingin tukar urutan pula, DZ dan DX ini. Ya, kita mau tulis jadi DY, DX, DZ. Kita bisa mulai dari ini, tapi kita akan melibatkan dua integral. Ya, kita harus ubah yang ini dan ubah yang ini. Itu boleh-boleh saja. Atau kita juga bisa langsung ubah dari yang bentuk ini. Ya, kita akan mengubah dari bentuk ini ya, dari DZ, DX jadi DX, DZ. Kalau demikian, yang integral bagian dalam ini, ya, kita anggap dia sebagai fungsi dalam XZ saja. Gitu. Oke, jadi kita kembali lagi bekerja di integral lipat dua. Di mana initial intervalnya, seperti ini, ini saya tidak bantu lagi dengan warna, karena ya, tetap kerjaannya mirip-mirip seperti yang tadi ya. Kita cukup ambil maksimumnya, yang ini. Lalu kita cukup lakukan irisan antara X yang di sini dan X yang di sini. Gitu. Oke. Sehingga kita peroleh Z-nya seperti ini dan X-nya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, masalah di sini semakin ribet, karena kita melibatkan dua buah minimum di sini. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kita langsung melakukan pertukaran dari bentuk dua integral, ya, kan sebelum ini ada yang bentuk penjumlahan dua integral, itu mungkin masalah dua minimum ini tidak akan muncul. Gitu, ya. Tapi saya sengaja mulai dari sini supaya saya bisa memberi contoh bagaimana caranya kita membongkar hal ini kalau terjadi, gitu ya, masing-masing ada dua minimum. Nah, caranya sih bebas ya, kalian mau bongkar dari mana? Mau bongkar dari yang ini dulu boleh, atau bongkar dari ini dulu boleh. Tapi saya lebih menyarankan bongkar yang ini dulu ya, paling luar dulu, ya. Jadi, saya lihat dulu nilai Z yang di mana satunya lebih kecil daripada 8 min Z per 3. Dalam kasus ini saya dapat Z-nya lebih kecil sama dengan 5. Ya. Di luar ini berarti satunya yang lebih gede daripada ini. Ya, nah, oleh karena itu saya perlu bagi wilayah integral 0,8 ini jadi 0,5 supaya menjamin minimum yang ini itu 1. Dan satu lagi 5 sampai 8 untuk menjamin minimum yang ini juga, gitu. Ya. Nah, jadi saya sekarang punya dua buah integral yang melibatkan minimum yang sama, gitu. Minimum ini sama minimum ini. Ini hal yang sama. Jadi, kayak lebih mudah aja, gitu. Saya mengerjakannya kalau dari luar daripada dari dalam. Ya. Tapi sama aja sih hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau lihat minimum yang ini, ya. Sebenarnya tadi sudah kita kerjakan, tapi tadi kita kerjakan dalam mencari nilai Z. Karena setelah DY tadi adalah DZ. Sekarang setelah DY adalah DX. Jadi kita harus mengerjakannya untuk X, gitu. Oke. Kita mengerjakan untuk menyendirikan X. Nah, saya sengaja memberi ini nama X bintang supaya di bawah ini cukup ruangnya. Ya. Sebenarnya ini langkah yang tidak perlu. Oke. Kita mendapatkan 4 min Z per 3. Nah, ini masalah, ya. Kita harus lihat 4 min Z per 3 ini, ya. X bintang ini, ya. Apakah selalu ada di dalam 0, 1? Ya. Kalau di wilayah ini. Lalu di wilayah ini, apakah selalu ada di antara 0 sampai 8 min Z per 3? Gitu. Pertama mungkin kita kerjakan untuk yang wilayah integral pertama. Ya. Oke. Ini sebenarnya if and only if, ya. Yang saya tulis, ya. Pada dasarnya, ya. Kalau misalkan si X bintang ini, atau 4 min Z per 3 ini, lebih gede daripada 1, ya. Ini akan terjadi saat Z-nya lebih kecil sama dengan 1. Gimana cara periksanya? Gampang aja, nih. 1 lebih kecil sama dengan 4 Z per 3. Nah, carilah itu Z-nya. Ya. Kita akan mendapat Z-nya lebih kecil sama dengan 1. Nah, kebetulan Z lebih kecil sama dengan 1 ini termuat di interval 0 sampai 5. Nah, jadi kondisi ini tetap harus kita kaji. Oke. Lalu kalau misalkan X bintangnya ada di antara 0, 1. Itu kita mendapatkan Z-nya di antara 1, 4. Ya. Berarti ini juga ada termuat di sini. Kita harus kaji juga. Lalu saat X bintangnya negatif, ya. Saat per min Z per 3-nya negatif. Ini hanya terjadi kalau Z-nya lebih besar sama dengan 4. Dan kebetulan irisan ini dan interval ini juga tidak kosong. Jadi kita tetap harus kaji dia. Itu ya. Nah, untuk bagian ini, ya. Kita sudah mendapatkan beberapa informasi. Nah, untuk yang bagian ini gimana? Ya. Kebetulan Z-nya itu lebih besar sama dengan 5. Dan kita sudah cek di sini, ya. Oke. X bintang itu pasti negatif. Kalau, ya. Atau tidak positif. Kalau Z-nya lebih besar sama dengan 4. Z-nya di sini lebih besar daripada 5. Ya, berarti X bintangnya pasti lebih kecil daripada X di posisi ini, ya. X bintangnya pasti negatif, soalnya. Oke. Nah, dalam arti, karena X bintang sekarang lebih kecil daripada X, ya. X bintang lebih kecil daripada X, berarti 2-nya pasti lebih gede daripada 8 di 3 X bin Z per 2. Ya. Jadi, di posisi integral ini, minimumnya yang akan kita ambil adalah yang kotak merah ini, ya. Oke. Kita tidak perlu lagi bagi-bagi wilayah di sini, sudah selesai. Sekarang kita harus fokus di integral yang pertama ini, karena pembagian wilayahnya luar biasa. Oke. Nah, saya tulis ulang yang hasil posisi-posisi terakhir tadi, ya. Sekalian saya munculkan saja supaya enak, ya. Nah, yang wilayah pertama, ini, ya. Saat Z-nya lebih kecil sama dengan 1. Berarti yang tadinya 0, 5, kita harus potong dulu ini sampai 0, 1, ya. Di posisi 0, 1 ini, X-nya pasti lebih kecil daripada X bintang, sehingga minimumnya ini pasti adalah 2, ya. Ingat, kalau X-nya kecil dari X bintang, minimumnya jadi 2, gitu. Oke, nah, terus di posisi yang ini, 1 sampai 4, gitu. Nah, kita dapat X bintangnya di antara 0, 1. Kebetulan, X kita juga di antara 0, 1, ya. Dan nilai dari minimum ini bergantung apakah X-nya lebih kecil dari X bintang atau lebih besar. Nah, jadi ini harus kita pecah lagi, nih, posisinya saat X-nya di antara 0 sampai X bintang, dan X-nya di antara X bintang sampai 1, ya. Pertama, saat, oke, di 1, 4, ya. 1, 4 ini, saat X-nya di antara 0 sampai X bintang, gini, ya. Nah, nilai dari minimumnya sekarang adalah 2, karena X-nya lebih kecil daripada X bintang. Oke, nah, di posisi 1 lagi, yang 1, 4 ini juga, Z-nya, itu X-nya sekarang lebih gede daripada X bintang, sehingga minimum yang ini jadi yang pecahannya, 8 bin 3 X bin Z per 2 ini, gitu. Oke, lalu terakhir, aduh, ini salah. Ya, sorry, ya, daripada saya harus ulang record-nya, mending saya ganti sendiri di sini, ya. Misalnya, ini harusnya di 4, gitu, ya. Oke. Kayaknya di kesimpulannya juga salah, deh, nanti. Ya, nanti saya penerit. Oke, ya, lalu di Z yang 4 sampai 5 ini, ya, kita sudah punya X itu selalu lebih gede daripada X bintang, sehingga minimumnya sekarang adalah ini semua, gitu. Jadi, kesimpulannya adalah seperti ini, ya, ini jadi salah, ya. Ini harusnya 4. Oke, ya, jadi kesimpulannya seperti ini, yang tadi ada penjumlahan 4 integral, sama yang satu lagi tadi, ya, yang saat Z-nya di antara 5 sampai 8. Jadi, untuk DY, DX, DZ, kita perlu 5 wilayah integral, ya. Kalau dari gambar 3 dimensi, mungkin antara mudah dan nggak mudah untuk melihat ini, ya, kelima hal ini. Oke. Ya, lanjut, ya. Yang ketiga. Kalau saya mau tukar urutan selanjutnya, DX, DY, dengan menggunakan bentuk terakhir ini, ini akan sangat menyusahkan, ya, walaupun bisa, ya, ini tinggal di tukar-tukar aja, gitu, ya. Bisa sih masing-masing, cuman ya capek, gitu. Apalagi kalau bentuk yang terakhir yang menggunakan min-min, gitu kan, ada 2 minimum, ya, itu mungkin akan memusingkan juga. Jadi, daripada saya melanjutkan lagi dari sini, saya ulang lagi, ya, dari posisi DZ, DY, DX, ya, kita tukar dulu, deh, DY, DX ini, jadi DX, DY. Di posisi ini, sekali lagi, bagian dalam kita anggap sebagai fungsi saja, gitu. Sehingga kita cukup melihat integral lipat 2 ini, dan ini sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali, karena ini konstan, kita tinggal tukar aja urutannya. Gitu. Lalu yang di 4, ya, setelah kita tukar urutan 0, 1, 0, 2, jadi 0, 2, 0, 1, ya, sekarang kita, oke, mungkin saya mundur sedikit, ya, ya. Ya, setelah kita tukar ini, DZ, DX, DY, selanjutnya kita mau lihat DZ, DX ini tukaran, ya, jadi maunya jadi DX, DX, DY, gitu. Ya, oke, nah, dalam hal ini, kita akan membuat, yaitu sebagai suatu konstanta, dan kita cukup melihat integral bagian dalam ini saja. Nah, ini cara kerjanya mirip banget dengan yang poin pertama, jadi saya sedikit skip, ya, kita, ya, seperti biasa, ini ngambil maksimum, lalu tulis X-nya sendirian, lalu yang untuk ini, ya, lalu kita iriskan, dan dapat seperti ini. Oke, nah, jadi kita bisa tulis sekarang bentuknya jadi seperti ini, ya, di DX, DX, DY, nah, ini saya nggak bongkar lagi, kalian bisa mencoba sendiri bongkarnya, mirip banget dengan contoh pertama tadi, Lalu, untuk yang kelima, kita mulai dari bentuk terakhir yang bentuk minimum ini, ya, sekarang tujuan kita mengubah urutan DZ, DY, menjadi DY, DZ, oke. Nah, sama seperti contoh kedua, ya, kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini, ini muncul lagi nih, double minimum, ya, ini silakan kalian manfaatkan sebagai latihan untuk membongkar, ya, mirip banget dengan contoh kedua, gitu, tapi ya, kita nggak bongkar lagi, ya, cukup sekali, ya. Nah, sudah ya, kita ambil konklusi, yang tadi awalnya DZ, DY, DX-nya seperti ini, dengan metode yang ada di video ini, kita bisa dengan mudah mengganti menjadi DY, DZ, DX, DY, DX, 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 DX. Ya, sangat mudah sekali. Nah, tadi kita caranya dari ini ke dia, lalu ini ke dia, ya, kita agak kesulitan, sorry, dari ini ke dia, mungkin saya pakai pen, ya, dari ini ke dia, dari ini ke dia, nah, selanjutnya kita agak kesulitan mau tukar urutan dari ini ke paling bawah, ya, ke sini, karena bentuknya sudah minimum-minimum, gitu, ya, jadi daripada saya melanjutkan, saya tukar dulu dari sini ke dia, nih, baru ke dia, ya, baru ke dia, gitu. Oke, jadi misalkan kalian diberikan integral ini, lalu diminta, coba kalian tukar urutannya menjadi DX, DY, DZ, gimana caranya, ya, kalian harus melakukan urut, pertukaran urutannya tiga kali, dari ini ke dia, oke, dari dia ke dia, dari dia ke dia, udah, pasti dapat DX, DY, DY, DZ-nya, gitu, ya, dalam bentuk seperti ini, ya, kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat, kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan aja di kolom komentar, terima kasih, bye-bye.